Anda masih bersama saya, Redi Rifki, di seputar Bandung, Raya Balam. Pemirsa sejumlah penjual ubi cilempu di sekitar Jalan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat, Meradang. Penyebabnya yakni karena pendapatan menurun drastis hingga 90%. Pendurunan pendapatan dampak dari beralihnya pengguna jalan atau pemudik yang sebelumnya menggunakan jalur tersebut, kini menggunakan jalur Tol Cisumdawu. Sebelum adanya Tol Cisumdawu, Jalan Cadas Pangeran merupakan jalan utama bagi pemudik ke daerah luar Jawa Barat. Bak Gayung bersambut. Muncullah sejumlah pedagang ubi cilembu dan pedagang oleh-oleh yang mengais rejeki di jalur tersebut. Kini kondisinya bak dunia terbalik. Pas kabar operasinya sebagian Tol Cisumdawu, pedagang ubi cilembu dan oleh-oleh di kawasan tersebut mengaku merugi. Mereka mengeluhkan penghasilannya turun drastis hingga 90% dibandingkan sebelum adanya jalan Tol tersebut. Sekarang ada 10% kali. Kalau ibu dagang jadi begini, kalau dulu mak, tangga 21 tuh udah rame, udah pada yang beli ubi, capek, ada dagangan di Cadas Pangeran gitu. Sekarang, aduh, kurang terus. Untuk beratang ke sini tuh mau beli oleh-oleh ceritanya buat di kampung. Di Cilembu. Iya, betul. Ini tujuan saya mau ke arah daerah kubus. Terima kasih. Ini jalur tanggal Semedang ini gimana tadi Pak Tiralu? Untuk sementara, ya Alhamdulillah masih kondusif, ya normal, nggak punya itu macet gitu. Kurang tahu kalau ntar hari 1 lah besok, nggak tahu macet dapat tidurnya kurang tahu. Walaupun keuntungannya menurun, penjual ubi tetap menjejakan dagangannya. Pasalnya belum memiliki pilihan lain untuk banting stir ke profesi lain atau pindah lokasi berjualan. Diki Guntara, Bandung TV